Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan hukum ekonomi syariah dan khususnya akan membahas tentang Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia dan peranannya Pengertian MUI berdasarkan dengan ADART-nya adalah Organisasi keagamaan yang bersifat independen tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik mashab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia Selanjutnya adalah kewenangan MUI berdasarkan kepada Pasal 4 ADART-MUI Yang pertama adalah sebagai wadah musyawarah para ulama Yang kedua adalah wadah silaturahmi para ulama Yang ketiga mewakili umat Islam Dan yang keempat sebagai pemberi fatwa Lalu apa itu fatwa? Menurut Yusuf Kordowi, fatwa adalah penjelasan mengenai hukum Islam dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perseorangan maupun kolektif Lalu bagaimana kedudukan fatwa MUI di dalam sistem hukum Indonesia Sebelumnya mari kita pahami dulu sesuatu itu dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan ataukah bukan Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan apabila yang pertama tertulis yang kedua memuat norma hukum berupa perintah larangan dan sebagainya yang ketiga mengikap yang keempat dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan yang kelima adalah dibentuk melalui prosedur Lalu bagaimana dengan fatwa MUI Apakah fatwa MUI itu termasuk peraturan perundang-undangan Mari kita analisis Yang pertama adalah tertulis Betul fatwa MUI tertulis Lalu yang kedua adalah memuat norma hukum berupa perintah larangan dan sebagainya Fatwa MUI juga memuat suatu norma hukum berupa perintah larangan dan sebagainya Lalu apakah fatwa MUI mengikat Jawabannya adalah tidak Mengapa fatwa MUI tidak bersifat mengikat Mari kita bahas di slide selanjutnya Yang keempat dibentuk oleh pejabat yang berwenang Fatwa MUI memang dibuat oleh para ulama di MUI Namun ingat anggota MUI Ulama-ulama di MUI bukanlah suatu pejabat negara Lalu yang kelima dibentuk melalui prosedur Betul fatwa MUI dibuat dengan suatu prosedur sesuai kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh MUI Berikut adalah hirarki perundang-undangan di Indonesia Sehingga dengan kata lain Ini adalah hal-hal yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia Yang pertama adalah UUD 45 Yang kedua adalah TAP MPR Yang ketiga adalah Undang-Undang atau PERPU Yang keempat adalah peraturan pemerintah Ini termasuk juga peraturan menteri dan lain sebagainya Lalu ada peraturan presiden Selanjutnya nomor enam ada PERDA provinsi Dan yang terakhir ada PERDA kabupaten atau kota Melihat hirarki perundang-undangan ini Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Fatwa MUI bukan bagian dari hirarki perundang-undangan yang ada di Indonesia Oleh karena itu fatwa MUI tidak bersifat mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia Terdapat banyak lembaga di bawah MUI Misalkan LPPOM MUI Lembaga Sertifikasi Profesi MUI Dewan Halal Dewan Syariah Nasional Dan lain-lain Dan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah adalah Dewan Syariah Nasional Tujuan dibentuknya DSN MUI Adalah untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian Berikut adalah tugas Dewan Syariah Nasional MUI Yang ada di dalam ADART DSN MUI Intinya yang paling utama tugas DSN MUI adalah Menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa Yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah Lembaga bisnis syariah Atau lembaga perekonomian syariah lainnya Nah setelah fatwa itu dibuat Setelah fatwa tersebut ditetapkan Maka fatwa tersebut akan diawasi penerapannya Melalui Dewan Pengawas Syariah Yang ada di setiap institusi keuangan syariah Di setiap lembaga keuangan syariah Jadi dengan kata lain Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan Dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank Atau lembaga keuangan syariah lainnya Terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI Jadi intinya yang menjaga pengawasan Dari implementasi fatwa-fatwa yang sudah dibuat DSN MUI Agar suatu lembaga keuangan syariah itu Bisa selalu sesuai dengan fatwa DSN MUI Itu adalah Dewan Pengawas Syariah Jadi kesimpulannya itu adalah MUI memiliki lembaga Di bawahnya salah satunya adalah Dewan Syariah Nasional Ini adalah lembaga MUI yang berurusan dengan ekonomi syariah Nah tugas dan wawonan Dewan Syariah Nasional yang paling utama Adalah membuat fatwa tentang lembaga keuangan syariah Fatwa-fatwa yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi syariah Dan implementasi dari fatwa tersebut Diawasi oleh yang namanya Dewan Pengawas Syariah Jadi setiap lembaga keuangan syariah Itu wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Pengawas Syariah itulah yang akan mengawasi Apakah aktivitas-aktivitas lembaga keuangan syariah Sudah sesuai dengan fatwa DSM MUI Ataukah belum Baik, saya rasa cukup materi pada hari ini Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan Terima kasih telah menonton materinya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh